jadi sebenarnya yang paling miris itu sekarang di pengambilan tetap jalan ya guys stasi jalur transportasi tapi ini sebenarnya umum juga sih di dalam pinggiran pasangan barat ya Pibilu berlangsung tiap 5 tahun calonnya 4 juga sekali 5 tahun tapi begitulah yang namanya masyarakat di alam demokrasi yang tetap objek ya objek suara dan ini jalannya seperti ini dan ini tetap diperjuangkan teman-teman yang berasal disini kita doakan saja deh mudah-mudahan tahun depan ya kalau COVID-19 ini kabur ke planet Mars atau kemanapun meninggalkan bumi ini betik juga lah pikiran para pengolah kebijakan untuk segera membangun jalan di kampung ini karena di kampung ini juga adalah manusia dan saudara-saudara kita gitu-gitu aja disini daerahnya cukup luas anak-anak juga rame rame sekali ya generasi muda kita dengan posisi rumah yang saling perdekatan jadi usaha disini usaha masyarakat disini petani hampir semuanya petani pengolah kebun ah tidak berapa banyak yang mungkin pengusaha yang itu demo ugemar umum sosiologi masyarakat pesan barat memang kebun petani seimbang sebenarnya sih mandannya petani seimbang dengan pengusaha juga ya dan yang paling banyak juga itu aparatur paling banyak dan mandan office sekarang bingung mencari tempat putar kita berputar ini juga punya kanal YouTube yang pertama-tama kanal YouTube ya warung pustaka apa pustaka Pernaya Coba dicari guys warung pustaka Pernaya itu punya tayangan-tayangan unik yang unik-unik sih yang enggak terbayang gitu enggak terbayang sama kalian misalnya di channel YouTube ini kita ketemu apa-apa gitu di padung pustaka Pernaya kalian ketemu yang ajaib-ajaib nggak disangka-sangka itu sih saya sarankin betul atau enggaknya sih tanggung jawab kalian aja lah nanti bukanya saya enggak tanggung jawab sih ngapain saya tanggung jawab nah disini kita ada anak-anak penjajah nah ini lalu enggak apa buah nutap cendol buah nutap buah nutap nah saya termasuk seorang penggemar buah nutap buah nutap ya buah nutap nah kebetulan di Silaping itu banyak juga penggembang saya banyak buah nutap jadi enggak perlu beli disini beli cukup dibelakang rumah semua itu tersedia jadi di Silaping itu guys sungai dibelakang rumah tersedia perlu minum, makan, buah nutap di belakang rumah tersedia apapun ada di belakang rumah seperti lagunya Huma di atas apa bukannya apa namanya itu rumah kita ya rumah kita dari penyanyi rumah kita, penyanyikan rumah kita karantina bentar ya kera kata bentar ya bukan kahitna kahitna ya kahitna tercapai jais entahlah terserah lah penting rumah kita yang vokalnya amat albar gitu kita gabung sama siapa terserah sesekali Wanfal juga ikut iwanfal sesekali ikut kadang-kadang juga Pak Jokowi juga ikut pokoknya gitulah gitulah pokoknya rumah kita kenyataannya ini rumah kita semuanya nih kayak gini nih rumah kita tidak punya halaman ya kan kamar-kampung nih tidak punya halaman halamannya di belakang ditanami banyak tanaman nah dan itulah kamar halaman ini pasar ini pasarnya kayak gini pasarnya ya ya dan sayip-sayip kita dengarkan suara sound sound kita ini ini suaranya Bang Mohd Fatli yang berada di Padang ya yang juga menjadi admin kanal Denny Melison kanal YouTube Denny Melison ini nah suara melolong-lolong kelaparan ini juga gitu oh gitu nah itu oke disitu aja kalau nanti panjang-panjang nanti diminta hacipta pula nanti oke ikuti terus kita ya nanti kita akan sampai di Jawa Jawa Kampung habis pengamiran kita langsung pulang ke daerah silaping dan peninjuan kita masih di jorong pengamiran Koto Balingka kecamatan Koto Balingka Pasaman Barat Pasaman Barat katanya akan unggul katanya akan maju katanya terima kasih nanti kita akan sambung lagi